tinggal dulu di masjid agung dan apa yang paling unik ialah masjid agung ini dia ada bukan saja masjid agung tapi ada juga bahagian gereja Halo guys welcome to the pakcik jangan lupa nonton video ini dan terus mendukung channel ini ok jangan lupa subscribe guys channel the pakcik hari ini kita akan mengikuti the pakcik dia sebelum ini ke Bali ya jadi hari ini kita mengikuti bersama dengan pakcik vlog di Bali guys jom apa kabar teman-teman pakcik semoga sehat selalu ya teman-teman pakcik mencari masjid atau musalah bagi wisatawan yang belum pernah datang ke Bali menjadi tantangan tersendiri pasalnya tidak semua kawasan wisata di pulau Dewadda menyediakan tempat ibadah untuk umat muslim namun bukan berarti tidak ada masjid atau musalah di Bali masjid dan musalah di Bali justru jumlahnya bejibun dan petebaran di mana-mana iya banyak nih masjid di Bali di pulau kepatung Garuda Wisnu Kencana GWK dan pantai Dreamland misalnya anda bisa menemukan masjid Agung Palapa untuk beribadat sholat masjid Agung Palapa guys oke the pakcik sekarang ini berada di Bali ya beberapa hari untuk berwisata di sana jadi ini adalah salah satu tempat yang dikunjungi oleh the pakcik jadi kita lihat sendiri guys bagaimana keadaan dan suasana di situ di akhir video ini nanti saya akan memberi pandangan terkait dengan kunjungan the pakcik ini oke guys jom lokasi masjid ini hanya berjarak 6.2 km dari patung GWK sedang dari pantai Dreamland hanya 4 km dekat bukan kuat angin nih masjid Agung Palapa memiliki desain bangunan yang sederhana tetapi menawarkan kesan yang megah kesederhanaan tersebut dilihat pada desain arsitektur masjid yang sengaja dibangun dengan desain terbuka yaitu open concept anda tidak akan mendapati keberadaan dinding penutup di sekeliling bangunan sebagai gantinya anda akan menjumpai beberapa pilar berukuran besar yang menopang bahagian atap masjid desain bangunan yang sederhana tanpa dinding memberikan kesan bahwa masjid Agung Palapa terlihat sangat luas untuk beribadah sholat dengan nyaman karena mempunyai suasana sejuk dengan sekelilingnya waalaikumsalam ini dia pakci masjid Agung masjid Agung ini dia ada bukan sahaja masjid Agung tapi ada juga bahagian gereja katolik di sana di ujung sana ada gereja yang lain-lain juga maksudnya dia tuliskan di sini prayer for all nations maksudnya segala maksudnya bersambung ada di sini dan yang paling unik masjid Agung ini dia buat jenis jenis open terbuka begini kan open tidak ada sebarang wall just open begini dengan angin-angin yang kuat dan terusnya ini adalah suasana yang kita carikan suasana ketenangan oh ini lain daripada yang lain juga ini dia terbuka di dalam masjid Agung ini apa lagi yang ada pada keunikan dia let's go alright so ini memang unik lah kan terbuka terus jarang nampak masjid begini oh kejap guys satu lagi yang saya ingin mau tanya yang tadi di bagitahu oleh the pacik ini ada gereja juga gereja itu dimana dia bersambung dengan masjid ini atau persebelahan sana ke macam mana ini unik juga ini kan berhampiran dengan masjid ini nanti komen di bawah guys oh wah ini memang sejuk lah ini kan alamak mantap ini yang kita cari dalam kesiap masjid tapi kebanyakannya masjid pada kesiap masjid juga karena takut barang-barangnya dicuri untuk bisdua yang inginkan tapi ini memang siapa saja boleh sembahyang sudah hilang juga barang untuk solat tiada siapa untuk dilarang buat privasi tiada langsung istilah privasi izin bagi anda yang ingin mencari keberadaan masjid Akumpalapa dapat menemukannya di jalan Pecatu Indah Resort Pecatu Ungasan Kecepatan Kuta Selatan lokasinya hanya terpisah jarak sekitar 6.2 kilometer dari patung YWK dekat saya dengan patung YWK tapi macam ini pun ada ya masjidnya dia terbuka dia ada dinding tapi selamat di bahagian hadapan di menggunakan translucent gelas begini dan seterusnya rak-rak buku dia semuanya untuk Al-Quran Sejadah juga raknya ini tepi-tepi ada karpet lebihnya ialah just open area sesiapa sahaja boleh datang dan soat di sini wow mantap mantap keberadaan masjid Akumpalapa yang berada dekat dengan pantai Dreamland dan GWK menjadi solusi bagi wisatawan muslim saat mencari tempat ibadah namun keberadaan masih tinggi juga menjadi lambang bahwa toleransi umat beragama di Bali masih terjaga dengan baik apalagi tak jauh terjaga dengan baik terdapat bangunan gereja yang ditujukan masing-masing untuk penganut katolik dan protesta oh dia bersebelah dengan gereja kan menarik masjid agung Bali tersebut dimana dia menggunakan agung Bali ya tidak ada kubah kan yang terlalu banyak islam itu tapi dia hanya memasak biasa tiang tiang utama dia serta tidak mempunyai sebarang fasad tetapi membuka secara ini supaya open air masuk keluar masuk supaya mudah masuk itu dan menggunakan double triple volume untuk dia punya struktur disini dan menggunakan bumbung jenis macam identitas Bali juga kalau tidak silap kalau tidak silap serta ada beberapa kawasan disini kalian boleh tengok beberapa gedung yang gede gede juga mungkin untuk untuk sholat juga jadi kita sudah selesai sholat dan kita akan teruskan perjalanan kita pergi ke Uluwatu temple berguna makasih pura pura oke oke mantap ini tempat mengambil hudu di luar kawasan bahagian kiri wah ini unik sangat unik ya terbuka terbuka apa sebarang macam kesusahan begitu dan toilet pria toilet wanita kenapa wanita di sebelahkanan supaya mudah untuk wanita masuk ke sholat nya juga di bahagian depan anda akan menyumpai motif koleng atau kotak hitam putih yang mewarnai bangunan luar masjid sementara itu pada bahagian atapnya masjid agung panapa menggunakan desain arsitektur berupa atap limas berundak yang merupakan desain atap yang banyak dijumpai pada bangunan masjid di Jawa yang telah berartikulasi dengan budaya Hindu setelah selesai kita solat masjid ini kita langsungkan perjalanan untuk ke Uluwatu untuk melihat kebarat hari kecak jadi kita perlu sampai pada waktunya sebelum ramai wisatawan yang datang dan tidak sempat untuk melihat kepada hari kecak itu dan Alhamdulillah kita juga sempat untuk pergi ke Uluwatu Temple dan mari kita lanjutkan dengan vlog yang seterusnya mantap 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 Alhamdulillah oke guys itu tadi ada pacik yang pergi ke masjid Bali di masjid Palapa di Bali jadi yang uniknya di sini masjid ini tidak ada dinding dia terbuka luas area siapa-siapapun boleh datang ke masjid ini untuk sholat dan uniknya lagi dia bersebelahan dengan gereja jadi di Bali ini terutamanya kawasan-kawasan yang berdekatan dengan tempat pelancongan ataupun wisata di sana ini sebahagiannya adalah berbentuk arkitek arkiteknya ataupun unsur-unsurnya Buddha dan Hindu ya Buddha dan Hindu kalau ada silap dan kalau dilihat daripada segi jenis masjid Palapa ini dia unsur-unsur kesenian Islam itu agak kurang karena tidak ada pun kuba dan juga kesenian-kesenian Islam itu nampak kurang di masjid ini mungkin disusun atur untuk menyeragamkan ataupun mungkin di Bali ini kan dia lebih kepada Buddha jadi dia dibuat seperti bangunan yang biasa tapi di dalamnya memang seperti di dalam masjid cuma tidak ada dinding di kiri dan kanan ini kalau dari segi keselamatan mungkin bahaya juga kan tapi selama ini tidak juga berlaku di masjid Palapa Bali jadi orang ramai pun yang mau bersolat di situ datang sholat kemudian balik ataupun ambil foto-foto sikit kemudian baliklah ke tempat masing-masing jadi agak selamat di situ dan mereka bentuk masjid Pelapa ini juga memang ada mengandungi unsur-unsur Islam tradisional juga dan bahan-bahan teknologi modernnya sedikit cuma yang tidak menampakkan dia seperti masjid itu apabila tidak kubah itu saja besanya dan masjid ini kalau diikutkan muatannya lebih kurang 3.000 jemaah banyak juga 3.000 jemaah kalau sholat jumat jadi di Indonesia kalau dikabarkan mempunyai masjid di seluruh Indonesia kira-kira 800.000 masjid sebenarnya cukup banyak jadi sebenarnya tidak susah untuk mencari mana-mana masjid yang kalau kita ingin berwisata ke Indonesia boleh cari di mana-mana masjid yang berdekatan dimana pun tetap ada untuk ruang sholat bagi umat muslim di sana sampai saja video pada kali ini jangan lupa juga untuk subscribe channel The Paci guys kalau yang baru ketemu channel ini kalian subscribe channel ini support like share dan komen terima kasih kepada semua yang menonton video saya dari mula sampai ke akhir ini semoga kalian juga dimulakan sekian berikan sehatan dan juga sentiasa dilindungi oleh Allah terima kasih semua tanpa tanpa kalian siap dalam channel youtube sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang Assalamualaikum Assalamualaikum Bye Bye